Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padlega Pet Channel Channelnya Orang Banjar Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing Bagi kalian pecinta kucing atau cat lopet Tidak hanya cat lopet di Indonesia maupun cat lopet seluruh dunia Wajib banget nih untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku Insya Allah akan upload atau tayang setiap harinya di channel kucing aku Padlega Pet Channel Pastikan kalian semua menonton ya Karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton Kenapa? Karena banyak banget promosi penting, promosi menarik Seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja Ini untuk menambah pengetahuan kalian dan wasan kalian seputar dunia kucing tentunya Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing Seperti aku kurang lebih 8 ekor kucing guys Karena berpemigian lalu Mami Putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu ya Unik mengemaskan pokoknya beda dari kucing lainnya seluruh dunia Cuma kucing pada Gapet Channel saja guys Dan bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut ya Langsung saja deh kalian meluncur ke channel aku pada Gapet Channel ya Untuk menonton ya video tersebut ya Karena sudah terupload disana oke Dan bagi kalian yang punya keluhan terkait kucing peliharaan kali ya Misalkan ya kucing kalian sakit-sakitan Hamil, kawin, mati, males makan, suka tiduran ya Melahirkan ya Males makan dan lain sebagainya ya Kalian takut dan khawatir Jangan takut dan khawatir guys Kenapa? Karena aku punya solusinya Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah Solusi untuk mengobati kucing bermasalah Dan solusi untuk menangani kucing bermasalah Makanya ya guys ya Kalian jangan ragu-ragu Jangan sungkan-sungkan ya Jangan malu-malu Jangan khawatir Jangan gelisah Jangan takut ya Langsung saja di kalian meluncur ke channel aku Pada Gapet Channel ya Untuk menonton ya Video kucing-kucing aku ya guys Lengkap disana semuanya ada guys Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing Ada disana guys Detail sempurna menurut aku ya Jadi tersebut Sengaja aku bikin ya Untuk kalian ya Pecinta kucing di seluruh dunia Oke Ya Kalian boleh saja nonton sendiri kos-kosan Bagi kalian mahasiswa ya Boleh juga bersama keluarga Taman sahabat tetangga Malah halus juga boleh guys Sama pacar Malah aku senang Video kuditonton oleh banyak orang Dan bagi kalian yang belum subscribe ya Please subscribe Comment like and share guys Please please money Karena satu subscribe dari kalian Sama banyak banget untuk perkembangan Dan kemajuan cina kucing aku Agar cina kucing aku nih Semakin harinya semakin sukses Spiral terkenal Tidak hanya di Indonesia Maupun di seluruh dunia Semua itu Berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian Yang sudah subscribe Berlantai top videonya Karena sudah takut tuh Dan yang belum subscribe Aku tunggu kebaikan kalian ya Aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih Guys Kali ini aku ingin menyampaikan Informasi penting banget buat kalian ya Ini kalian memiliki kucing ya Lalu ya Kalian itu kebingungan ya Untuk memberi makan Kucing yang Berprotein tinggi Ya Yang bagus banget Untuk pertumbuhannya Berikut ini aku akan sampaikan ya Jenis-jenis makanan Yang berprotein tinggi Yang bagus banget Untuk kalian beri makan Untuk kucing kalian ya Simak video ini sampai selesai Dan jangan di skip ya Oke Nah dalam proses perawatannya Hewan peliharaan Makanan yang diberikan Merupakan salah satu Bentuk hal Yang perlu kalian perhatikan ya Dengan baik dan benar Mengingat ya Makanan yang dikonsumsi Tentu dapat berepek Bagi kondisi tubuh Termasuk untuk Kucing peliharaan Kalian di rumah ya Nah Salah satu bentuk makanan Yang bermanfaat Terutama bagi perkembangan Kucing adalah Makanan yang berprotein tinggi ya Yang berguna Bagi kondisi pertumbuhan Tubuhnya si kucing Dan mampu menjaga Kesehatan Si kucing juga ya Nah berikut ini ya Jenis makanan Yang berprotein tinggi Untuk kucing ya Sebagai alternatif Bagi kalian Catlopers Untuk makanan Yang positif Bagi kucing kalian Yang pertama itu adalah Keju Oke Nah jenis makanan Berprotein tinggi ya Untuk kucing Yang pertama ini adalah Keju ya Kenapa keju guys Karena keju merupakan Ya salah satu ya Hasil olahan Dari susu Yang cukup banyak Digemari oleh Manusia ya Dan juga Kucing ya guys Hewan-hewan Di seluruh dunia juga Suka dengan keju guys Ya Nah siapa sangka Bahwa keju ini ya Juga baik diberikan Untuk kucing loh ya Terutama ya Semua jenis kucing ya Salah satunya itu Persia ya Nah keju Miliki kandungan protein Yang melimpah ya Dan Beberapa jenis Vitamin lain Ya Nah ini Nah ini beberapa jenis Ini terkandung ya Jenis kucing ya Ini terkadang itu Tidak bisa makan keju ya Karena Dapat menyebabkan Masalah pencernaan Sehingga Penggunaannya Perlu dikontrol Dan diawasi oleh Kalian sendiri Sebagai Pemilik Kucingnya ya Nah yang kedua itu Ikan ya guys Nah makanan Yang selalu identik Dengan kucing adalah Ikan Dan menjadi Salah satu jenis Makanan Wajib banget bagi ya Kucing peliharaan Kalian Nah karena ya guys Ikan merupakan Salah satu sumber Protein yang cukup tinggi ya Terutama Atau jenis Ikan-ikan tertentu Nah ikan ini Salah satu dasar ya Dalam setiap jenis Makanan Yang diberikan Kepada kucing Nah pemberian ikan ini Sebaiknya diperhatikan Dan Tidak perlu ya Diberikan Ikan utuh ya Setiap harinya Sebagai makanan Kucing kalian Ya Nah yang ketiga Ini daging ya guys Ya Nah daging ini Merupakan ya Kesukaan kucing Ya karena kucing ini Bagian dari Hewan kernipora Yang tentunya Akan suka dengan Makan Makanan berjenis Daging ya Pemberian daging Pada kucing Dapat berupa Daging ayam ya Daging kelinci Daging sapi Daging kambing Nah daging ini Diberikan kepada kucing Dapat beragam baik Yang sudah diolah Maupun yang masih mentah Nah pemberian daging ini Sebaiknya hanya Untuk kucing dewasa saja Karena sudah mampu Mengunyahnya dengan baik Dibandingkan dengan Kucing yang masih Anakan Nah yang keempat ini Ya guys Makanan jadi Ya Nah jenis makanan terakhir Yang dapat diberikan Kepada kucing Ya Dan merupakan Jenis makanan Ya Beroperti yang tinggi Untuk kucing adalah Makanan jadi Yang dapat kalian beli Di pet shop Terdekat rumah kalian Ya Nah makanan Jadi secara umum Miliki kandungan ini lagi sih Ya Yang lebih terkontrol Dan tentunya Terdapat protein Di dalamnya Ya Nah Tiga komposisi Ya Utama yang terdapat Di dalam makanan Kucing Antara lain Ya 45 Protein Ya 20% Karbohidrat Dan 35% Lemak Nah jenis makanan ringan Ya Di antaranya Makanan basah Ya Nah makanan basah ini Merupakan jenis makanan Ya Yang miliki konsistensi Yang lebih lembek Atau basah Dan biasanya dikemas Dalam kemasan Kedap Lalu ada makanan kering Ya Nah jenis makanan kering Biasanya dijual Dalam bentuk Ya Pelet Tertentu Yang kandungan nilai proteinnya Berupa nutrisi Ya Tidak terlalu berbeda Dalam makanan basah Gitu Lalu ada juga snack Ya Nah snack ini Untuk jenis makanan lainnya Yang termasuk dalam Makanan tinggi protein Ya Adalah makanan jadi Dalam bentuk snack Ya Nah snack bagi kucing Dapat menjadikan makanan Pelengkap Diberikan setiap Saat di luar Jadwal pemberian Makan Rutin kucing Kalian Ya Nah mungkin ini saja Bisa aku sampaikan Terkait ya Beberapa jenis makanan Yang Berprotein tinggi Untuk kucing kalian Ya Semoga bermanfaat Ya Jangan lupa Please subscribe Ya Comment Like And share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum Ya Warahmatullahi wabarakatuh Bye Jangan lupa guys Besok Jangan lupa guys selamat menikmati